Intro Sahabat YKB, kita berjumpa kembali di dalam program Wasiat Gekal. Perenungan firman Tuhan yang menuntun kita di dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Sigit Wirastanto dari GKI Krian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Jumat 3 September 2021 bertemakan Hati Nurani. Didasarkan pada surat Roma pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat 16 dan yang menjadi nas kita adalah ayat ke-15. Demikian bunyinya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membelah. Sahabat YKB, hati nurani adalah sumber kebijaksanaan insani yang dianugerahkan Allah bagi manusia. Dengan hati nurani, manusia menimbang segala perkara. Bahkan hati nurani mendorong manusia untuk hidup baik dan benar. Karena itu dalam persoalan yang pelik, kita selalu diajak untuk mendengarkan suara hati nurani. Di dalam surat Roma ini, Paulus menyampaikan bahwa setiap orang dari bangsa manapun juga memiliki hati nurani. Lebih jauh ia menegaskan bahwa hati nurani dapat menjadi hukum atau tongkat pengukur. Jadi bukan hanya Taurat yang dapat dipakai untuk menilai perbuatan manusia, tetapi juga hati nurani yang ada di dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan bahwa setiap orang apapun suku bangsanya tidak bisa mengelak dari penghakiman Allah. Allah sudah membekali setiap orang dengan nurani yang bisa dipakai kapan saja dan dimana saja untuk melakukan instropeksi dan evaluasi. Dengan itu pula, manusia akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah bukan hanya di masa kini, tetapi juga nanti. Manusia sering mengeraskan hati. Bukan ia tidak tahu bahwa berkata mesti berhati-hati supaya tidak ada hati yang tersakiti. Bukan ia tidak mengerti bahwa korupsi dan berlaku tidak adil adalah salah. Hati nurani dengan jernih sudah membisikkan, Jangan! Bukan, manusia bisa membohongi orang lain, tetapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Jadi, buka hati. Dengarlah nurani yang berbisik lembut untuk berbuat baik dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakanlah hikmat kepada kami dan buatlah kami mengerti supaya kami peka terhadap suara Tuhan di dalam hati nurani kami yang terdalam. Ajarkanlah kami senantiasa mengikuti suara Tuhan dalam hati nurani kami dan tidak mengikuti suara emosional kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!